selamat menikmati amin boleh diceritakan sedikit bu perjuangan Dek Naima untuk melawan penyakitnya yaitu leokimia bu, sedikit aja perjuangannya Dek Naima perjuangannya Naima itu dimulai dari tanggal 15 Juli 2002 Sabtu ya itu dia panas bawa ke dokter ternyata pucat dan akhirnya cek darah harus dirujuk ke rumah sakit besar nah pas dirujuk rumah sakit besar itu baru ketahuan terdiagnosa leokimia AML ya itu udah presentagenya udah 89% belasnya itu diceritakan untuk kemoterapi dan perjuangannya untuk kemo itu kurang lebih 11 bulan perjuangan Dek Naima akhirnya tidak bisa untuk perjuang lebih lanjut lagi bu ya dan akhirnya dipanggil Allah SWT dan untuk sehari-hari pekerjaan ibu ini sebagai terapis online ya bu ya katanya ya betul pak saya terapis massas ya pak bijit online selama Naima kemarin dirawat itu kan dia gak mau digantikan dengan siapapun yang untuk nemenin aah harusan otomatis ya saya gak kerja selama itu ini kan kami sebelumnya udah pernah menggelangkan dana untuk Dek Naima ya bu ya dan Alhamdulillah udah terkumpul nanti akan kami salurkan via transfer ya bu ya kebetulan untuk sebenarnya untuk penyerahan donasi kami itu akan melakukannya secara langsung bu cuma kebetulan agendanya belum bisa untuk kunjung langsung karena ada agenda-agenda yang lainnya nah jadi jadi untuk penyerahannya secara video call seperti ini aja nanti untuk proses penyerahan donasinya nanti akan kami transfer dan nantul nomor rekeningnya nanti bisa dikirimkan melalui whatsapp aja bu ya nah gitu baik pak Assalamualaikum saya Ibunda dari Parmahuman Naima Salsabila saya disini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para donatur sahabat baik berbagi semangat yang telah memberikan bantuannya yang sangat berarti untuk keluarga dari Dek Naima Salsabila semoga diberikan balasan yang berlipat ganda dari Allah subhanahu wa ta'ala saya tidak bisa mengucapkan banyak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati